selamat menikmati selamat menikmati tapi karena beliau agak-agak sedikit nakal jadi masuknya ke dalam perkening dia dan itu masuk 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 terus tapi si asisten aku tuh gak gak apa ya dia tidak menjanjikan kapan bisa konsult padahal sementara aku sendiri sibuk nih sibuk dengan syuting-syuting aku, sibuk dengan banyak macam kegiatan aku jadi aku gak maintain atau aku gak gak ternyata uang yang masuk udah banyak dan orang-orang yang udah daftar ke dia banyak banget tau-tau mamaku punya kecurigaan kok kayak gini ya lalu buku banknya buku banknya si tersangka ini di print dan ternyata uangnya masuk berjuta-juta uang klien masuk kesana semuanya namun sang klien tuh bingung kok gak dimasukin komplainnya ke mamaku jadi mamaku mengusut semua itu akhirnya ya seperti ini ketahuan gitu ternyata dia menggelapkan uang sampai 300 juta ya bang ya ini pun saya masih yang ketahuan yang belum ketahuan mungkin masih banyak lagi dan sebelumnya menurut informasi dari data yang terkait yang valid sebelum bekerja menjadi asisten saya dia juga ternyata punya kasus kriminal tentang laundry apa-apa saya juga kuatau dan saya gak mau tau nah hari ini tuh saya pengen curhat nih pengen ngejelasin ke temen-temen media wartawan gimana perasaan saya banyak haters banyak orang yang bilang gini roi lu kan indigo lu bisa lihat dong lu bisa ngerasain ini orang baik apa gak kok bisa kecoloman sih gitu kan aku tuh aku udah tau ini akan terjadi sebenernya aku punya viraset aku ngerima dia masuk sebagai asisten aku cuman kayaknya rasa gak tega aku tuh kayak ah masa sih masa iya ya gitu orangnya ngomongnya halus gitu tapi saya punya perasaan roi ini kayaknya ada yang aneh deh ini kayaknya gak bener deh ini ada sesuatu yang gak BS gitu cuman aku tetep bilang ke diri aku gak ah ini jangan sehuzon jangan sehuzon lama 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 kecurigaan dan viraset aku bener gitu bahwa ternyata beliau menggelapkan dana gitu sampai 300 juta itu yang ketahuan ya iya iya itu juga yang haters dan beberapa orang ibaratnya ngenyek ya ngenyek dan bilang kalo eh kok proyekio sih bisa ngeramal di miku tapi kenapa kecoloman ya saya tau bukan terjadi tapi kadang saya gak bisa menghindari itu itu cerah hati saya yang pengen saya sampaikan pada hari ini sebetulnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan beribu-ibu pertanyaan di instagram saya youtube, sosial media, twitter karena itu bisa terjadi seperti itu jadi saya udah punya viraset duluan dan gak tega gitu ya udah akhirnya iya betul sekali kita akan buat laporan ya bang ya jadi kita akan menginap lanjuti siapa lagi korbannya dan mudah-mudahan siapa aja yang terkait bisa terungkap disini gitu tapi saya gini saya tetap memaafkan orang yang telah berbuat jahat sama saya tapi kita terus harus melanjutkan dihukum haram moga usahanya cepat selesai Pak Hari ini kerugiannya berapa bang? kerugian kerugian Pak Hari kerugiannya kerugian 10 juta 10 juta Pak Pak semuanya total 300 itu masih yang udah ketahuan tapi yang belum ketahuan yang baru melapor yang baru melapor Pak Hari ini semoga bisa ditindaklanjutilah kejadiannya seperti apa sih aku punya viraset viraset jelek gitu ya ya cukup pertebal yang tadi ya bahwa sebenernya aku sedih sih dan punya perasaan tapi gak berani jadi trauma gak sih? trauma sih enggak aku tetap positif dengan orang lain aku menganggap semua orang itu baik gitu ya yang pasti kita harus bersalah aja karena kan itu pilihan rakyat apapun putusannya itu udah sebuah garisan takdir Tuhan yang gak bisa kita lawan sebagai manusia biasa adalah takdir apa yang sudah kehidupan berikan untuk kita jadi jadi mudah-mudahan cuma kan kita belum tahu hasil secara keseluruhan dan apapun kan pasti ada hasilnya apa-apa bagi ya harus harus kita jadikan sebuah patungan apapun hasilnya nanti itu adalah sebuah hal persembahan yang terbaik buat kita jadi beberapa sih datanya ada semua di tim gitu cuma kan banyak kan masih masih beberapa kecamatan lagi jadi masih proses banget penghitungannya masih berjalan gitu dan baru besok semua clear semuanya selesai jadi gue buat denger update dari besok gak sih kita kampanye ini nyantai ada uang sedikit yaudah ketok-ketok pintu selaturahmi buah makanan makan bareng udah besoknya lagi gunjungin temen eh malah kita ingin dijamu gitu public figure itu mas pikir sini ntar mampir ntar saya kasih makanan karena mungkin udah dikenal jadi banyak orang yang mau didatengin rumahnya untuk di selaturahmi oh gak ada dimodalin sama siapa berarti pure dana sendiri ya Mas Siti ya dari kecil-kecil aja entertain alasannya ya karena memang kita lahir di entertain tapi kalau dikasih peluang untuk di politik ya kita kiprah berduanya tidak meninggalkan bukan berarti di politik meninggalkan entertain cuma ya kita akan coba berdiri di keduanya ya gitu loh berarti udah siap ya Mas VQS kayak lagi ya ya calah Alhamdulillah ketika gua menjalankan hubungan ini sama El sebenernya sih sama siapa pun ketika gua menjalankan ya dari pihak keluarga dari pihak temen atau dari siapa pun itu selalu berdua pokoknya Pili cuma minta doa aja dari kalian semua semoga hubungan Pili semakin lancar dikasih kebahagiaan dikasih kebahagiaan dan apa ya sukses sementara gua untuk sementara waktu ini memang tangkepan ketika ketika bertemu sama El sangat baik dan sebenernya sih support-support aja lah keluarga gua maaf khusus keluarga inti orang tua gitu loh ya selagi punya nyaman bahagia sama pasangan dengan siapa pun itu pasangannya selalu support aja sih iya doain aja lah kata siapa itu ga doain aja lah tapi katanya di New York itu ga tau itu berita dari mana pokoknya doain aja kalau misalkan memang lancar ya Alhamdulillah rencana karena kita berdua sukanya yang belakang itu background itu yang bedu-bedu gitu ya tapi udah siap buat dikasih sama bang Biti bagaimana ya bang Biti siap sih siap ya pokoknya doain aja aja nanti ke depannya kan kita akan pikirkan lagi kalau secara festivasi belum tapi kalau untuk ini kalau semaren sepet telepon mama ya sepet telepon mama ee se-hello gitu maksudnya salam kenal dan mamanya El tau kalau El itu lagi sama aku pokoknya intinya saling menjaga dia lembut sih orangnya lembut kalau di asas sedikit kalau mau gua nantinya dia bakal bisa lebih apa lucu lagi karena kan memang basically dia memang sedikit ada sedikit kelucuan gitu masih bisa bercanda dan walaupun nambut begini dia agak-agak sedikit lucu lah dan perhatian terus kayak manja-manja gitu cemburuan terus terus perhatian ganteng aduh ganteng no kameramen juga kalau misalnya untuk menikah sih ga enek-neko ya dia mah ga enek-neko nih kalau gua boleh ceritain ya gua bilang sama El sama sekali ga enek-neko kan gua panggilnya pao kalau misalkan memang nanti kita nikah insya Allah judulnya kita ya gua tuh pengen nikah yang biasa-biasa aja kalau arca-arca atau orang lain kan pasti nikahnya tuh miliaran gua ga punya duit gua bilang kayak gitu gua pengen nikah yang biasa-biasa aja yang modalnya tuh cuma ya beberapa ratus juta yang kita nikahnya manggil panggung dangdut koplo gitu yang harganya 8 juta 10 juta kita joget-joget terus ya kita undang orang-orang kampung aja yang makannya tuh habis makan naruhnya piringnya di kolong bangku yang ngamplopin kadang goceng kadang 10 ribu kadang juga ada ga ada isinya udah gitu aja gua gelap gitu-gitu canda-canda gitu aja sih bang milik hati di ga apa-apa selagi sama kamu gini 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 yang harus dipahamin sama temen-temen kita harus berpikir positif sama siapapun jangan berpikiran pasangan gua itu mencari sesuatu dari gua intinya gua ini palfigur gua terkenal sama masyarakat Indonesia bukan gua gimana-gimana bukan gua menyombongan diri memang gua dikenal banyak masyarakat mau gua melakukan apapun gua selalu di ekspos sama temen-temen dan gua juga terima kasih sama temen-temen apapun perlaku gua apapun hidupan gua keseharian gua pasti ketahuan sama temen-temen nah apalagi ini ada orang di samping gua yang yang setiap setiap saat selalu sama gua dan otomatis kecium sama kalian dan yaudah mau ga mau pasti ke ekspos bukan berarti pasangan gua itu apa yang mencari sesuatu dari gua apa sih maksud gua apa sih yang mencari mencari apa dari diri gua paling atas nama besar gua doang kasar seperti itu yang yang suatu saat bahkan ke ekspos sama kalian juga bukan bukan berarti dia ini mencari sesuatu dari diri gua